Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammad Arjajan Jurnal Tubes Hari ini admin akan melakukan pengumpukan timun batar F1 panah merah di usia 30 HST dengan 4 amunisi teman-teman yang pertama ini bioskor atau skor organik teman-teman dan selanjutnya ada pendatang maru yaitu 3 POC yang akan kita gunakan pada hari ini yang pertama ini bionuklir bionuklir generatif dari MKP dan bahan organik teman-teman dan untuk selanjutnya ini ini adalah bionuklir pula tapi bionuklirnya dari NPK booster ya untuk pembesar buah dan untuk selanjutnya ini POC kohe ayam ini sudah dipermentasi setengah bulan yang lalu tanggal 28 tepatnya ya teman-teman ini sudah bisa kita aplikasikan pada tanaman timun batara F1 panah merah usia 30 HST karena untuk pupuk organik cair dari kotoran ayam ini ini dominan ke generatif ya teman-teman dominan kalium jadi tetap kita gunakan untuk pupuk dari kohe ayam ini untuk pelengkap pupuk kita nanti pada usia 30 HST teman-teman dan bagi teman-teman yang mungkin saja baru menemukan channel ini silahkan teman-teman cek di deskripsi untuk pembuatan-pembuatan dari pupuk-pupuk yang ada di video ini yaitu ada 4 macam amunusi untuk pupuk hari ini dan admin akan tuliskan di deskripsi ya akan disiapkan di deskripsi nanti kalau teman-teman ada yang mau membuat silahkan cek saja di deskripsi ya teman-teman oke teman-teman sebelum kita gunakan pupuk ini sebaiknya kita kocok dulu ya teman-teman semua ya semua pupuk organik kalau mau digunakan itu sebaiknya di kocok dulu baik itu pupuk organik buatan sendiri ataupun pupuk organik yang dari toko ya teman-teman baik itu aplikasi spray ataupun aplikasi kocor nah ini skor organik ini bagus sekali ini nanti akan terus admin aplikasikan untuk yang skor organik ini baik itu di spray ataupun di kocor ya teman-teman dan bagi teman-teman kalau mau membuat pupuk-pupuk yang seperti ini ini bagus sekali teman-teman pupuk-pupuk seperti ini ini tidak akan habis kalau kita mau menambahkan setiap setelah aplikasi kita tambahkan dengan susu atau air cucian beras nah untuk dosisnya untuk skor organik ya atau bioskor kita cuma gunakan 100 ml untuk hari ini teman-teman jadi kita gunakan setengah gelas aja untuk yang bioskor atau skor organik tapi untuk yang lainnya dari yang tiga ini kita gunakan 200 ml teman-teman tapi sebelumnya ya teman-teman silahkan teman-teman subscribe dulu supaya Maman ada aja channel terus semangat untuk mengedukasi untuk menginspirasi untuk memberikan pencerahan kepada teman-teman semua dari pembuatan pupuknya sampai ke proses aplikasinya untuk hari ini kita akan gunakan 700 ml teman-teman per 10 liter air ya teman-teman untuk yang pertama kita aplikasikan ini dosisnya yaitu 100 ml untuk bioskor atau skor organik teman-teman ini bagus juga ya untuk di spray untuk skor organik ini dan untuk selanjutnya ini ya teman-teman ini yang baru dari video ini yaitu pupuk organik cair dari kotoran ayam nah ini bagus ini dominan ke kalium ya dominan ke generatif untuk pupuk organik cair dari kotoran ayam kalau teman-teman mau gunakan pegetatif bisa kotoran kambing atau kotoran kelinci ya teman-teman nah untuk selanjutnya yaitu ini ya teman-teman pupuk bionuklir juga yaitu dari NPK booster ini juga bagus untuk pembesar buah ya teman-teman nah untuk selanjutnya ini bionuklir dari MKP teman-teman nah ini baru beberapa hari saja admin buat ini khusus untuk kalium ya teman-teman pospat dan kalium ini bagus untuk usia tanaman mentimun atau tanaman merambat lainnya gunakan 200 ml per 10 liter air nah untuk aplikasi hari ini di usia 30 hari setelah tanam timun batara F1 panah merah ini akan admin aplikasikan yaitu 700 ml per 10 liter air teman-teman dan untuk teman-teman yang penasaran dengan perkembangan dari timun batara F1 panah merah usia 30 HST nanti admin akan sediakan pada akhir video teman-teman nah ini untuk perkembangan hari ini teman-teman alhamdulillah sudah ada beberapa tanaman yang sudah sudah mekar bunganya sudah ada dua bunga yang mekar teman-teman di usia 30 hari setelah tanam ini dan admin ada pertanyaan ini silahkan teman-teman jawab di komentar ya untuk bertani timun ini mana yang lebih baik teman-teman kan sebagian ada yang panen itu kadang-kadang di usia 33 hari setelah tanam nah kalau admin kebiasanya itu usia 38 hari setelah tanam untuk tanaman mentimun nah ini juga mungkin 38 atau 40 hari nanti baru admin panen dan admin bertanya kepada teman-teman semua mana yang lebih bagus teman-teman ya untuk tanaman timun ini bagus yang 33 HST untuk petik perdana atau yang 40 HST atau 38 HST yang petik perdana silahkan teman-teman tulis jawabannya di kolom komentar ya kita cerit-cerit komentar supaya kita bisa sharing bisa berbagi untuk yang master-master timun silahkan berikan pencerahannya mana yang lebih bagus untuk panen perdana itu di usia 33 atau 38 atau 40 hari setelah tanam karena pengalaman Maman ADJ channel ini untuk menanam timun itu rata-rata 38 hari sampai 40 hari saja untuk petik perdana nya dan teman-teman semua ini adalah aplikasi real ya teman-teman juga sebagai testimoni kepada teman-teman yang beberapa waktu lalu sering komentar terima kasih sudah berkomentar ya katanya tidak pernah diaplikasikan ke tanaman nah ini pada hari ini admin akan tunjukkan ke teman-teman semua bahwa semua pupuk-pupuk Maman ADJ channel ini diaplikasikan pada tanaman dan untuk hasilnya teman-teman silahkan cek aja pada tanaman timun batara ini contohnya misalkan dari pupuk dasar ya dan penaburan itu waktu itu ya sarang rayap ya terus akar bambu dan lain-lainnya itu sudah admin aplikasikan semua pada tanaman timun batara F1 panah merah ini oke teman-teman untuk terakhir admin akan dokumentasikan video timun usia 30 HST selamat menyaksikan ya seperti ini teman-teman untuk tanaman timun usia 30 HST batara F1 panah merah terima kasih sudah menyaksikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati